Dua aparatur sipil negara dan mantan pejabat di Nusa Tenggara Timur menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Mereka diduga terlibat pengelolaan aset pemerintah daerah di Desa Batu Cermin, Kejamatan Komodo, tahun 2012 hingga 2015. Tersangka diketahui berinisial R, yang merupakan ASN, yang masih berstatus aktif, dan satu tersangka lain berinisial ACD mantan pejabat di Kabupaten Mabar. Kabar selengkapnya akan disampaikan Rekan Wartawan dari Pos Kupang, area Gejio, Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Baik, tim penyidik dari Kejaksanaan Pemda Manggari Barat menetapkan sebanyak tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset Pemda Manggari Barat. Kasus ini diduga bergulir sejak tahun 2012 hingga 2015. Dan saat itu para tiga tersangka ini yakni AS, R, dan ACD merupakan ASN dan pejabat publik di Kabupaten Manggari Barat. AS dan R pada waktu itu merupakan pegawai di bagian tata pemerintahan dalam hal ini. AS merupakan kabak tata pem dan R merupakan staf di bagian tata pem. Kasus ini bergulir sejak 2012 hingga 2015. Saat pemerintah Manggari Barat melakukan proses ganti rugi atas lahan milik masyarakat yang pada waktu itu dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan bandar udara komodo. Saat proses tukar guling inilah tim penyidik melihat ada dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh ketiga tersangka. Sebelumnya dalam tahapan penyelidikan hingga penyelidikan pihak kejari juga telah memeriksa sebanyak 61 saksi selama satu tahun terakhir ini dan pada kemarin telah menetapkan sebanyak tiga tersangka. Demikian Rekan Dea. Baik. Lalu berapa kerugian yang disebabkan oleh kasus ini? Total kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kasus ini sekitar Rp124 miliar selain itu. Pihak penyelidik juga mengamankan sejumlah barang bukti di antara uang tunai lebih dari Rp2 miliar dan 19 titik bidang atau 19 titik bidang tanah di wilayah Nisabatu Cermin, Kecamatan Komur, Kabupaten Manggari Barat. Ya Terekan GJ, tadi Anda sebutkan sebelumnya bahwa ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah mereka juga langsung ditahan dan bagaimana untuk proses hukum selanjutnya? Untuk tersangka dengan inisial R dilakukan penahanan kemarin dan untuk tersangka dengan inisial AS dan ACD sebelumnya telah menjalani penahanan di rutan Kota Kupang karena terjerat kasus yang lain. Dua, itu PNS. PNS, yang satunya mantan pejabat. Yang mantan pet, inisial dari AS dan R. Masih? Masih. Masih. Masih? Masih.